Oke, selamat malam ya kepada para peserta yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Seperti biasa, setiap Jumat pertama, ini kita akan mengadakan live trading bareng ya dengan menggunakan strategi fundamental news ya. Yang kita tahu ada berita besar dan impact yang kita bisa manfaatkan ya setiap bulan satu kali. Ini untuk malam hari ini bagi rekan-rekan semua yang sudah bergabung ini bersiap untuk kita bisa mempersiapkan untuk transaksi ya. Saya harap semua peserta ini mencoba juga ya di rumah boleh menggunakan yang baru mengikuti silahkan mencoba di akun demo dulu, tapi yang sudah mengikuti beberapa kali silahkan untuk mencoba di akun live ya. Tentunya saya ingin disesuaikan dengan money management ya, yang terpenting adalah momen ini bisa kita manfaatkan ya yang diperkirakan untuk high impact ya, cukup high impact. Oke, sebelum kita mulai nanti akan dirilis di pukul setengah 8 ya. Setengah 8 ya, jadi saya usahakan materi selesai ya jam setengah 8 kurang 10 dan juga sekaligus mempersiapkan strategi apa yang akan kita gunakan di akun kita ya. Yang pertama, seperti biasa kita akan membagi di dua sesi ya. Yang pertama adalah kita akan membicarakan sedikit tentang bagaimana fundamental news tersebut ya. Kemudian yang kedua, sesi yang kedua adalah kita membicarakan seputar tentang strategi untuk pemakaian NFV malam hari ini ya. Oke, kenapa saya membahas sedikit ini untuk fundamental news ya ini? Karena kita kalau trading itu ada dua ya, analisa yang biasanya sering kita pakai ya. Analisa teknikal, kemudian kedua adalah fundamental analysis ya. Kebetulan untuk malam hari ini saya akan sedikit memberikan gambaran ya tentang pengertian-pengertian dari fundamental analysis ini ya. Untuk kita membicarakan kalau tentang fundamental, ini mungkin bisa di satu dua hari ya, ini baru kita selesai ya. Tapi saya akan mencoba memberikan garis besar ya bagaimana penggunaan untuk fundamental analysis ini ya. Fundamental kita tahu adalah berita-berita yang mempengaruhi pergerakan market ya. Tentunya pada saat terjadi saat ini ya, update yang dirilis. Dan tentunya ada juga berita jadwal-jadwal schedule yang sudah ditetapkan oleh negara-negara ya di dunia memberikan informasi jadwal-jadwal berita yang tentunya sudah terschedule ya. Seperti malam hari ini, NFB ya, sesuatu yang sudah dischedulekan ya. Jadi berita ini akan selalu continue, tetap ya. Akan dirilis tetap sesuai dengan jadwalnya, yaitu adalah Jumat pertama ya, setiap awal bulan. Untuk malam hari ini saya akan mencoba menjelaskan di sesi pertama ini adalah pengertian-pengertian dari berita-berita ya, yang dirilis ya secara schedule beserta dengan pengertiannya dan efeknya ya. Oke, jadi dari beberapa berita schedule yang dirilis ya, ini dibagi menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama adalah berita-berita yang berpengaruh pada prospek ekonomi negara yang bersangkutan ya. Nanti kita akan lihat berita-berita apa saja ya, yang perlu diperhatikan untuk melihat prospek ekonomi suatu negara yang tentunya akan berpengaruh pada penguatan atau peleman mata uangnya ya. Kemudian kategori tenaga kerja ya, ini juga akan berpengaruh pada pergerakan untuk mata uangnya ya. Kemudian juga industri di negara tersebut, ini kita juga akan melihat berita-berita apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan mata uang negara yang bersangkutan ya. Dan juga tidak lupa ada inflasi, kemudian perumahan, survei, dan juga kebijakan dari bank sentral ya. Itu adalah bagian-bagian penting ya untuk melihat fundamental ekonomi ya. Oke, kita lihat dulu apa saja yang penting untuk melihat prospek ekonomi suatu negara. Ya itu yang pertama adalah laporan GDP ya, ini kalau Bapak-Ibu sekalian melihat jadwal ya, biasanya ada laporan GDP ya, suatu negara misalnya GDP Inggris ya, GDP Amerika Serikat ya. Itu artinya apa? Artinya harus tahan dulu ya. Pemertiannya adalah mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor ya. Di sini indikator yang penting untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara ya. Jadi kalau GDP-nya ini mengalami peningkatan ya, biasanya informasi berita itu kan dari yang lalu ya, ini kemudian forecast, kemudian actual ya. Jadi ada tiga komponen tersebut. Jadi kalau misalnya yang dirilis ini lebih besar daripada forecast, dan lebih besar daripada previous yang lalu ya, ini artinya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut ya. Ini akibatnya apa? Akibatnya adalah menguatnya mata uang negara tersebut ya. Ini kalau ada laporan GDP, jadi saya harapkan bisa paham pengertiannya dan efeknya dari berita tersebut ya. Kemudian selanjutnya ada laporan retail sales ya, ini juga sering juga, ini muncul dan memiliki high-peg yang cukup luar biasa ya. Ini artinya adalah mengukur penerimaan. Tidak betul-betul yang menjual bahan tahan lama dan bukan tahan lama yang menggambarkan belanja konsumen ya. Jadi kalau ada peningkatan ya, untuk laporan retail sales ya, seperti yang saya katakan tadi, forecast-nya lebih besar, hasilnya lebih besar daripada forecast, dan kemudian dari yang lalu ya, previous, ini juga akan mempengaruhi ekonomi satu negara sebut, mengalami kenaikan dan berhimpas kepada mata uangnya juga akan mengalami penguatan ya. Oke, ini untuk Inggris ya. Kita skip dulu untuk mempersingkat waktu. Juga Inggris, kita skip dulu. Kita akan pilih yang penting ya. Oke, selanjutnya ini ada trade balance ya. Ini juga sering muncul ya. Ini kalau biasanya mengikuti berita-berita, ini juga cukup sering muncul ya. Ini pengertian trade balance ini apa? Pengertian trade balance adalah menghitung perbedaan nilai ekspon dan impor ya. Ini biasanya meniliki nilai surplus ataupun negatif ya. Nah ini mempengaruhi nilai mata uang juga ya. Apabila surplus, ini juga akan memberikan penguatan ya terhadap mata uangnya. Atau sebaliknya, terjadi deficit atau minus, ini juga akan membuat melembah mata uangnya juga ya. Kemudian kita masuk di tenaga kerja ya. Nah ini seperti malam hari ini ya. Ini kita akan memberikan laporan untuk non-pampai error ya. Ini artinya apa? Artinya adalah melaporkan jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian, baik yang bekerja full-time ataupun part-time ya. Ini biasanya dirilis di Jumat awal bulan ya. Jadi ini juga menggambarkan kondisi tenaga kerja ya. Jadi kalau angkanya ini mengalami kenaikan, ini biasanya akan mempengaruhi mata uangnya akan menguat ya. Atau sebaliknya apabila ada penurunan ya, hasil yang dilaporkan, ini akan membuat mata uangnya mengalami penurunan ya. Kemudian selanjutnya seputar tenaga kerja, yaitu adalah employment rate ya. Ini adalah persentase jumlah tingkat pengangguran yang aktif mencari kerja di bulan sebelumnya ya. Jadi ini sekebalikan dari NEP ya. Jadi kalau misalnya employment rate-nya ini meningkat ya, ini artinya banyak pengangguran ya di negara tersebut ya. Jadi kalau angkanya mengalami kenaikan, ini justru lebih jelek ya terhadap ekonomi negara tersebut ya. Dan ini akan mempengaruhi pergerakan untuk mata uangnya akan mengalami kelemahan ya. Kemudian ADP Employment Index ya, ini juga tidak kalah penting. Ini adalah menunjukkan gambaran ya, sebelum terjadi NFP ini ya. Ini adalah menghitung tenaga kerja yang mewakili 400 ribu klien bisnis di Amerika Serikat ya. Jadi ini biasanya untuk menunjukkan gambaran tenaga kerja ya, yang akan membantu memperkirakan kira-kira ini, angka NFP ini apakah akan sama ya, dengan ADP yang dirilis, yang biasanya dirilis 1-2 hari sebelum NFP ya. Oke, ini untuk Inggris, kita lanjut. Oke, kita masuk di sektor industri ya. Di sektor industri, berita-berita apa saja yang mempengaruhi pergerakan market ya, ini. Oke, ini Ciki Agu PMI ya. Ini pengertiannya apa? Pengertiannya adalah survei terhadap sektor manufaktur dan non-manufaktur di wilayah Cicago ya. Jadi walaupun di negara Cicago, di kota Cicago ya, tapi ini menggambarkan suatu aktivitas ya, di negara tersebut. Karena ini adalah merupakan suatu alat ukur ya, atau indikator untuk melihat aktivitas bisnis di negara tersebut ya, atau di negara Amerika Serikat. Biasanya perhitungannya itu adalah nilai ya, batas 50 ya. Jadi kalau di atas 50, ini menunjukkan suatu yang positif, pertumbuhan positif ya, atau terjadi kontraksi. Tetapi kalau di bawah 50, ini menunjukkan bahwa ada penurunan dari aktivitas industri di negara tersebut. Jadi kalau positif, di atas 50 berarti akan memperbuat mata uangnya ya tentunya. Tapi kalau di bawah 50, ini akan menunjukkan adanya penurunan ya, di dalam mata uangnya tersebut. Oke, kemudian selanjutnya ada ISM Manufacturing. Ini juga cukup high-pack berita ini. Ini juga menunjukkan bagaimana pergerakan 300 perusahaan manufaktur yang meliputi tengah kerja produksi, order baru, pengiriman supplier, dan persediaan barang ya. Jadi di sini menunjukkan bagaimana pergerakan industri ya, di negara tersebut ya. Bila ada kenaikan, ini juga dihitung dari indeks nilai 50 persen ya. Jadi kalau di atas 50 persen, ini terjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang ekspansi, sesuatu yang terjadi kontraksi. Untuk sektor pabrikan ya, ini mengakibatkan penguatan untuk mata uang negara tersebut. Tapi sebaliknya kalau ada penurunan ya, yang memiliki nilai di bawah 50, ini menunjukkan adanya penurunan ya, dan tentunya akan membuat atau memperlemah mata uangnya ya. Oke, kemudian ini berita juga durable good order ya. Ini juga cukup sering dan cukup berpengaruh ya, hasilnya. Ini yang pengertiannya apa? Ini durable good order. Ini adalah mencerminkan order baru, makna faktor domestik ya, untuk pengiriman segera atau yang akan datang ya, untuk barang-barang tahan lama seperti kolkas dan mobil ya. Jadi pada saat terjadi kenaikan hasil ya, dari berita yang dirilis di durable good order tersebut, ini akan menunjukkan bahwa adanya peningkatannya untuk pengiriman barang-barang tahan lama. Ini artinya apa? ekonominya mengalami kenaikan ya, dan ini yang menyebabkan ekonomi negara sebut meningkat dan tentunya akan berdampak kepada penguatan mata uangnya ya. Oke, kemudian kita lanjut disini, Pela BWFat Survey. Ini saya skip dulu. Kemudian ISM Manufacturing ini biasanya berbarengan dengan ISM Manufacturing ya. Jadi disini menunjukkan bahwa para sesuatu perusahaan ya, dari 60 sektor di seluruh Amerika Serikat, termasuk pertanian, pertambangan, konstruksi, komunikasi, perdagangan grosir, dan retail ya. Ini juga berpengaruh ya, pada pergerakan harga di market. Apabila dirilis lebih tinggi daripada forecast, ini akan menunjukkan peningkatan ya, untuk ekonomi industri negara tersebut, dan berdampak kepada penguatan untuk mata uangnya ya. Kemudian kita masuk di crude oil inventory ya. Ini berita yang ditunggu setiap minggu oleh trader pedagang minyak ya. ini trader oil ya. Ini merupakan berita yang selalu muncul ya, setiap minggu ya. Ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah barrel minyak mentah ya, yang tersedia setiap minggunya ya. Ini sebetulnya juga berpengaruh pada pergerakan mata uang untuk commodity oil ya, ini untuk minyak ya. Ini kalau kita lihat untuk stok minyak yang tersedia, mengalami peningkatan, ini tentunya akan berpengaruh pada pelemahan untuk harga commodity oil tersebut ya. Sebaliknya, apabila ada penurunan dari jumlah stok minyak tersebut ya, ini tentunya akan memberikan kenaikan untuk harga commodity oil tersebut ya. Jadi ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu ya, hasil dari crude oil inventory ini ya. Kemudian kita masuk di dalam kategori inflasi ya. inflasi ini kata-kata yang mungkin sering muncul ya, akhir-akhir ini ya. Karena adanya ketakutan, terutama di negara Amerika Serikat ya, terjadi inflasi. Pengertian inflasi ini apa? Pengertian inflasi ini adalah kenaikan harga yang terus-menerus dalam suatu periode tertentu ya. Lebih tepatnya seperti apa ini untuk inflasi? Jadi inflasi ini menunjukkan harga suatu barang ya, ini yang mengalami kenaikan ya, yang di masa lalu harganya cuma mungkin 10 dolar ya, sekarang untuk membeli barang yang sama membutuhkan 30 dolar ya. Untuk ke depan lebih mahal lagi harga tersebut dengan barang yang sama ya. Artinya apa? Artinya nilai mata uang negara tersebut ini mengalami pelemahan ya, ini yang disebut dengan inflasi. Kemudian daya ukur apa ya, yang menjadi pengukur untuk terjadinya inflasi di suatu negara, itu salah satunya adalah laporan untuk CPI ya, atau disebutkan Customer Price Index ya. ini adalah mengukur rata-rata harga barang dan jasa ya, yang dibeli konsumen, perubahan, bulanan ya, ini. Artinya apa? Artinya kalau ada kenaikan ya, laporan terus-menerus dari laporan CPI, ini artinya menunjukkan adanya terjadi inflasi. Kalau terjadi kenaikan ya, tentunya ini akan membuat atau memperlemah mata uang negara yang bersangkutan. kemudian biasanya berbandingan dengan CPI ya, yaitu BPI, ini adalah bagaimana produser ya, atau produsen, ini mengukur tingkat harga sesuai dengan CPI yang terjadi. Jadi pada saat BPI-nya ini mengalami kenaikan, disebabkan karena inflasi, ini CPI-nya akan mengikuti ya. Tentunya di sini penting diperhatikan ya, yang pertama adalah perubahan harga BPI, ini menjadi indikator ke depan ya, bagi perubahan CPI ya, ini sangat berhubungan erat ya, karena dimulai dari harga produser, atau produsen ya, ini menetapkan harga yang mengalami kenaikan, dan tentunya akan diikuti oleh CPI-nya ya. Oke, ini kita lanjut. Lanjut dulu untuk Inggris. Oke, kita masuk di perumahan ya. Jadi perumahan ini juga cukup sering informasinya, ini dirilis ya, ini misalnya ada laporan untuk housing start ya, ini adalah mengukur konstruksi awal ya, panggungan baru, terutama di sebagai tempat dunian ya. Ini biasanya kalau ada peningkatan ya, laporannya ya, untuk housing start ini, artinya apa? Ada perubahan ekonomi yang meningkat tentunya ya, karena disertai dengan permintaan yang meningkat ya, terhadap rumah ya. Jadi kalau ada peningkatan dari laporan housing start ini ya, ini menunjukkan ekonomi negara tersebut, mengalami kenaikan, dan tentunya mata uang tersebut, akan juga mengalami penguatan ya. Kemudian ada lagi exiting home sellers, ini juga sama ya, ini apabila ada peningkatan dari laporan tersebut, ini juga akan membuat atau menguatkan mata uang ya, negara tersebut ya. Kemudian selanjutnya adalah, mengukur tingkat keyakinan konsumen ya, terhadap financial mereka ya. Kemudian laporannya ketiga, tentang perumahan adalah new home sellers ya. Ini juga menjadi alat ukur untuk melihat kondisi ekonomi di suatu negara ya. Apabila ada peningkatan juga di permintaan akan rumah baru, ini juga akan memberikan kenaikan untuk ekonominya ya. dan akibatnya apa? Akibatnya akan membuat penguatan terhadap mata uangnya. Jadi secara overall, berita-berita perumahan ya, apabila ada peningkatan, ini artinya ekonomi negara tersebut mengalami kenaikan, dan berakibat kepada penguatan mata uangnya. Oke, kita lanjut untuk Inggris ya. Oke, survei ini saya akan percepat ya. Ini ada beberapa survei, seperti Bicbook ya, ini untuk mengukur laporan untuk FMC meeting ya. Dan ini dari negara Jerman, dari negara Jepang ya, survei tersebut. Nah ini, survei ini juga customer confidence ya. Ini juga sering muncul dan memiliki high impact yang cukup tinggi ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk customer confidence. Yang pertama adalah survei ini menunjukkan dari 5.000 rumah tangga ya. Jadi pada saat ada peningkatan ya, untuk hasil survei tersebut, yang ada di customer confidence ya, ini artinya penguatan di ekonomi negara tersebut, mengalami kenaikan ya, dan kemudian tentunya berpengaruh kepada mata wangnya ya. Mata wangnya juga akan mengalami penguatannya. Oke, kita masuk di Bank Sentral ya. Di Bank Sentral ya. Jadi Bank Sentral ini juga penting untuk menunjukkan berita-beritanya ya. Seperti FMC ya. Jadi ini adalah meeting yang diadakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ya. Ini seperti kemarin di Kamis, Jini Hari. Ini juga memberikan pergerakan market yang cukup tinggi ya. Ini kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil dari Bank Sentral Amerika Serikat tersebut ya. Seperti tahun ini kita tahu ya, untuk menjinakkan inflasi, ini Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya yang cukup agresif ya. Dari 0,50 basis point menjadi 0,75 basis point ya. Dan secara berturut-turut. Ini tentunya akan berpengaruh ya, kepada pergerakan untuk mata wangnya ya. Terutama di mata wang dolar Amerika. Apabila ada kenaikan suku bunga, ini tentunya akan berpengaruh kepada penguatan untuk mata wangnya ya. Kemudian dari Bank Sentral yang lain yaitu ECB ya, dari Bank Suna Euro, kemudian MPC, kemudian RBI ya. RBI ini adalah dari negara Australia ya. BOG ya, dan kemudian SNB dan RBNJ ya. Jadi ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral ya. Seperti BOE, Bank of England ya, ini yang akan menaikkan suku bunganya, ini juga akan berpengaruh kepada penguatan untuk mata wangnya ya. Terutama di mata wang euro ya. Oke, ini adalah indikator langkah-langkah peng Sentral ya, dalam mengambil kebijakan suku bunga berikut. Ini satu kebijakan-kebijakan yang cukup penting ya. Kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan yang lain ya. Seperti yang paling cukup populer yaitu adalah quantitative easing ya. Itu adalah memencetak uang baru ya. Ini adalah satu langkah yang dilakukan untuk kebijakan moneter ya. Suatu bank sentral. Ini yang tentunya akan berpengaruh kepada pergerakan untuk mata wang negara tersebut ya. Oke, setelah kita paham apa sih fungsi dari kita melihat jadwal berita tersebut ya. Tentunya kita bisa memanfaatkan ya untuk pergerakan market ya. Ini pergerakannya apakah mengalami kenaikan atau penurunan dengan meningkatnya kolatilitas yang ada ya. Tentunya kita contoh di grafik ya. Kita dapat dari misalnya crude oil ya. Ini tadi inventory crude oil ya. Ini setelah berita muncul terjadi lonjakan kenaikan ya. Ini artinya apa? Terjadi peningkatan kolatilitas ya setelah berita itu muncul. Jadi biasanya market akan menunggu berita itu akan dirilis dan akan terjadi peningkatan ya untuk pergerakannya baik ke pergerakan naik ataupun turun. Nah, pada saat tersebut kita bisa manfaatkan ya untuk momen-momen tersebut ya dari berita yang dirilis ya. Kemudian ini ada tadi laporan retail sales ya. Juga terjadi lonjakan kenaikan harga ya setelah berita itu dirilis ya. Nah, ini kemudian NFP ya. Ini cukup tinggi pergerakannya. Semoga malam hari ini kita bisa memanfaatkan pergerakan yang cukup tinggi ya. Kemudian FMC statement ya. Ini juga terjadi lonjakan kenaikan yang cukup tinggi. Ini kita bisa manfaatkan. Oke. Oke ya, untuk berita, sesi pertama sudah selesai. Mungkin saya masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada yang ditanyakan dari peserta di sini tentang fundamental news, berita-berita yang dirilis ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk di sesi yang kedua ya. Jadi kita masuk di materi yang utama untuk malam hari ini. Saya harapkan semua mencoba juga ya di rumah ini. karena last trading ini bersifat edukasi ya. Kita belajar learning by doing ya. Jadi tidak hanya teorinya saja, kita coba mempraktekan ya. Seperti yang saya berikan di strategi-strategi trading yang lainnya ya. Dan kemudian yang kedua adalah, saya selalu ingatkan, setiap kita trading bareng ya, ini kalau kita mencapai keberhasilan ya, di masa lalu, tidak menjamin keberhasilan yang sama ya, di masa depan ya, jadi itu yang berpenting. Sebaliknya, di masa lalu mungkin hasilnya buruk, belum tentu di masa depan hasilnya juga buruk ya. ini juga memiliki probability atau peluang ya. Kemudian bagi peserta yang bergabung di malam hari ini, boleh mengambil posisi bersamaan ya, bisa mengikuti saya ya, karena ini adalah beberapa saran ya, tapi bisa disesuaikan dengan analisa tersendiri tentunya ya, sesuai dengan apa yang saya berikan strateginya ya. Bisa dilakukan di akun demo ataupun akun real ya. kembali saya ingatkan untuk disesuaikan dengan anjubah lot yang dipakai tentunya ya. Kemudian tentunya transaksi harus disesuaikan dengan kemampuan modal, dan hasil trading ini tentunya menjadi hak dan tanggung jawab peserta masing-masing ya. Oke, kita akan lanjut untuk, tadi kita sudah bahas ya tentang fundamental berita. yang pertama adalah berita yang secara update ya, ini kita harus paham dulu, ini yang menjadi penggerak harga tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah jadwal untuk schedule ya, yang sudah disesuaikan dengan jadwal ya, ini tentunya bisa kita manfaatkan di waktu-waktu rilis berita tersebut ya, tapi tentunya harus memahami dulu pengertiannya dan hasilnya seperti apa yang akan berdampak kepada pergerakan untuk mata uang yang kita tradingkan. Ini penting sekali ya. Kemudian untuk topik-topik yang tergini ya, ini mungkin ada yang tahu topik-topik yang tergini, yang lagi tahun inilah ya, tahun ini. Kira-kira ada yang tahu. Oke, yang pertama ya, di awal tahun kita terjadi apa? Tensi geopolitik ya, memanasnya antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini merupakan suatu berita fundamental ya, yang terjadi yaitu apa yang terjadi. Komoditi emas ini kembali mencapai harga tertingginya ya, di sekitar bulan Februari-Maret ya, ini mencapai harga tertingginya hampir sama dengan harga tertinggi di tahun 2020. Ini penyebab dari tensi geopolitik yang ada ya, ini yang menyebabkan para pelaku pasar ya, ini mencari aset-aset safe event ya, itu yang terjadi, tensi geopolitik. Kemudian yang kedua, yaitu adalah, ada yang tahu? yang kedua adalah suku bunga Amerika Serikat. Jadi, rencana untuk menaikkan suku bunga secara agresif ya, ini secara turut-turut, dari 2,50 menjadi 2,75, untuk menghadapi inflasi yang ada. Ini yang juga perlu harus kita perhatikan ya, ini bagaimana kebijakan dari FOMC tersebut ya, ini mempengaruhi pergerakan market ya, sehingga dolar Amerika Serikat ini mengalami penguatan ya, karena efek dari kebijakan suku bunga kenaikan yang dilakukan oleh FOMC tersebut ya. Jadi, pada saat kebijakan bank sentral, ini akan merencanakan menaikan suku bunga, ini akan berakibat kepada penguatan untuk mata uangnya ya. kemudian selanjutnya yang cukup penting juga, yang ketiga, ada yang tahu? Serta di sini. Yaitu adalah obligasi ya, kenaikan obligasi Amerika Serikat surat utang ya, Amerika Serikat ini yang mengalami kenaikan, ya, ini juga membuat tebluk untuk dolar Amerika Serikat ini mengalami penguatan ya. Jadi, faktor yang penting, yang perlu harus diperhatikan, dan bahkan diikuti ya. Ini tiga hal tersebut ya. Kemudian, untuk berhubungan dengan komoditi oil, ini biasanya kita lihat efek dari embargo terhadap Rusia ya. Ini berpengaruh kepada apa? Kepada suplai ya. Yang ada, tentunya pada saat suplai menurun ya, ini yang mengatakan harga mengalami kenaikan. Tetapi ada satu sisi yang harus kita perhatikan, yaitu adalah untuk potensi ya, ekonomi global ya, yang saat ini terjadi masih dibayangi oleh COVID-19 ya. Terutama kemarin di negara Tiongkok ya, ini juga sempat mengalami kenaikan jumlah yang terkena virus COVID-19 yang meningkat ya. Ini akibatnya apa? Sebagian terjadi lockdown ya, tentunya ekonomi kembali mengalami penurunan. Yang kita tahu adalah negara Tiongkok ini merupakan salah satu negara yang memiliki ekonomi yang cukup tinggi ya. Apabila terdampak tentunya akan mempengaruhi pergerakan permintaan akan bahan bakar ya, seperti minyak ya. Ini yang tentunya juga berpengaruh ya, pada pergerakan untuk commodity oil ya. Ya itu hal-hal sebut ya, yang harus diketahui ya, berita-berita yang update, yang berpengaruh ya, selain tadi berita-berita yang terjatuhal tadi ya. Ini merupakan analisa kita untuk melihat fundamental news suatu analisa kita ya, untuk menentukan klasasi kita ya. Oke, kita masuk di dalam mengapa trading menunggu rilis berita atau event ya. Karena di sini akan memberikan instant movement ya, atau profit atau risk, ingat. Tidak hanya profit ya, tetapi juga risk, risiko. Ini yang terpenting. Karena pada saat momen-momen seperti NFB nanti malam, yang memiliki high impact yang cukup tinggi, kita bisa memanfaatkan ya, peluang tersebut ya, baik dari profit maupun hati-hati, risk-nya, risiko. Ini selalu saya ingatkan. Karena pada saat ada momen tersebut ya, ada peluang untuk profit dengan cepat, tapi juga sebaliknya ada risiko yang cepat pula. Itu yang perlu saya ingatkan ya. Makanya kita juga menunggu momen-momen berita ya. Ada rumus yang perlu kita perhatikan di dalam trading. Yang pertama adalah opportunity. Opportunity itu selalu ada, tetapi pada saat ada event-event berita, kita sudah ada peluang yang kita dapat dengan lebih cepat. Pergerakan market lebih cepat. Tadi saya tunjukkan setelah news berita itu muncul, ada pergerakan yang meningkat ya, volatilitasnya. Baik mengalami kenaikan ataupun penurunan lebih tinggi daripada sebelum berita itu dirilis. Dan disitulah ada peluang atau kesempatan trading terbaik ya. Karena saya katakan peluang itu apa? Apabila ada volatilitas ya, atau pergerakan yang meningkat. Atau sebaliknya, pada saat harga setwis, itu peluang kita sebetulnya kecil. Tapi pada saat ada volatilitas meningkat, pergerakannya mengalami kenaikan ataupun penurunan tinggi, itulah peluang kita. Kemudian kita lihat ada volatilitas, pergerakan harga karena event atau berita. Kemudian jangan lupa untuk liquidity. Liquiditas ya. Penutupannya juga jangan lupa diperhatikan karena juga penting sekali ya. Karena ada beberapa pialang juga yang menerapkan liquiditasnya itu lama sekali ya. Ini juga berpengaruh pada hasil yang kita dapatkan. Oke, mengapa NEP ini penting dan mengapa para trader perlu tahu apa hubungannya sih ini NEP ini mengapa begitu penting? Saya akan berikan ya. Jadi pertama adalah laporan tenaga kerja. Jadi NEP ini memberikan laporan tenaga kerja ya. Pada saat ada laporan tenaga kerja ini mengalami kenaikan, tentunya income di masyarakat di negara tersebut, ini tentunya mengalami peningkatan. Betul ya? Jadi kalau misalnya banyak yang nganggur, otomatis income-nya menurun. Atau misalnya tidak kerja, banyak yang tidak kerja, nganggur, ini tentunya income-nya juga akan berbeda bagi orang yang mungkin memiliki peluang untuk bekerja. Sehingga apabila ada peningkatan di tingkat sektor tenaga kerja, dari NEP ini dilaporkan meningkat ya. Otomatis daya beli masyarakat ini akan meningkat pula. Sehingga customer spending, pengeluaran untuk konsumsi, untuk apapun ya, ini tentunya meningkat ya. Sebaliknya kalau misalnya ada penurunan, tentunya yang terjadi adalah customer spending-nya juga menurun ya. Jadi tidak ada daya beli. Kemudian apabila ada peningkatan ya, di customer spending, ini mempengaruhi tadi CPI dan BPI. Jadi permintaan banyak, otomatis produksi barang dan jasa ini juga akan meningkat. Dan apa yang terjadi? Kalau misalnya permintaan lebih besar daripada penawaran, ini harga mengalami kenaikan alias inflasi ya. Jadi dengan barang yang sama, kita membeli dengan harga yang lebih mahal ya. Sebenarnya ini juga disebut dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tapi kalau over yang terlalu tinggi, ini juga berbahaya. Jadi yang disebut dengan inflasi. Karena kalau pada saat inflasi kita cukup tinggi, ini akan mengakibatkan untuk jangka panjangnya adalah terjadi resesi ekonomi ya. Juga over juga tidak terlalu baik ya. Ini kalau terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Kenapa kok vaksin dalam Amerika ini coba menekan ya yang terjadi di negara Amerika Serikat saat ini ya. Yang ditakutkan terjadi hiperinflasi ya. Sehingga untuk menjinakan ya, atau membuat agar tidak terjadi inflasi yang cukup tinggi, yaitu salah satunya apa? Salah satunya adalah menaikkan suku bunga ya, seperti yang dilakukan oleh Bank Central Amerika Serikat. Yaitu gunanya apa? Gunanya untuk menarik uang yang beredar ya, untuk masuk di perbankan dengan memberikan suku bunga yang lebih tinggi. Jadi kalau masyarakat banyak memegang uang ya di masyarakat, ini diharapkan segera memasukkan atau menabung uangnya di bank ya, dengan penawaran bunga yang cukup tinggi. Agar apa? Agar uang yang beredar di masyarakat ini mengalami pengurangan ya, sehingga inflasi yang terjadi ini bisa dikendalikan ya. Jadi ini adalah awal dari kenapa NFP ini merupakan sumber ya, dari penentuan ya, atau penentuan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga ya. Ya, semoga bisa dipahami bagi Bapak-Ibu sekalian. Kemudian untuk berita malam hari ini, ada tiga berita yang akan dirilis bersamaan ya, tapi yang terpenting ada yang kedua ya, non-employment change ya. Jadi yang ketiga tadi sudah saya cekalkan, employment rate ya, ini presentasi orang yang mencari kerja, kemudian earning, ini adalah laporan untuk pendapatan per jam ya, ini kalau meningkat ini bagus, non-farm employment change ini kalau meningkat juga bagus, kalau employment rate ini meningkat, jelek ya, untuk ekonomi negara tersebut ya. Oke, sekarang pukul 19.17 ya, ini saya masih punya waktu sekitar 3 sampai 8 menit ya, untuk menjelaskan strategi trading. Oke, untuk menyingkat waktu, saya akan melanjutkan masuk di dalam strategi trading. Jadi untuk malam hari ini saya akan memberikan sebuah strategi trading khusus untuk news berita ya, yang high impact ya. Jadi bisa digunakan selain NFP ya, tapi dengan catatan untuk yang high impact ya, yang biasanya warnanya merah. Ini untuk berita ya. Oke, yang pertama strategi ini bernama caching the stone ya. kita akan coba untuk setting dulu ya, set up ya. Seperti biasa kalau strategi trading ini, saya selalu mengingatkan di kelas-kelas saya strategi trading, saya selalu mengingatkan, yang pertama adalah kita tetapkan set up dulu ya. Kita tetapkan set up dulu, time frame-nya berapa, dan kemudian kita siapkan untuk kapan kita entry dan kapan kita exit ya. Kita lihat di sini untuk, kita akan coba ambil malam hari ini ya, di commodity mask. Kita setting time frame-nya 5 menit ya. Nanti sama-sama ya, Bapak-Ibu sekalian bisa dicoba bersama-sama, karena malam hari ini adalah learning by doing ya. Jadi belajar sambil berpraktek ya. Jadi kalau biasanya berhubungan dengan strategi, biasanya saya harapkan juga langsung praktek ya. Jadi bisa langsung tahu hasilnya ya. Kekurangannya apa, apakah saya sudah paham atau masih belum ya. Kemudian kita tentukan time frame-nya 5 menit, kemudian kita cari level resistance dan level support ya. Ini 5 menit dan resistance support, kemudian baru kita pasang ya, namanya buy stop dan sell stop ya. Yaitu adalah pending order untuk memberikan limit ya. Ini di buy di atas harga, dan sell di bawah harga ya. Jadi pending order kita ada empat ya. Buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop ya. Oke, kita gunakan pending order, buy stop, dan sell stop ya. Oke. Jadi saya lihat kolatilitas pergerakan saat ini meningkat ya. Jadi kita akan coba pakai untuk TPSL, ini kita tingkatkan ya, menjadi 1 banding 1 ya. Kita gunakan 4 dolar, sell-nya juga 4 dolar ya. Kita coba gunakan 1 banding 1 ya. Ini kalau ada yang menggunakan 1,5 atau 2, silakan ya. Tapi saya akan coba gunakan 1 banding 1 ya. Ini sebesar 4 dolar ya. TP 4, stop loss 4 ya. Kita gunakan di atas resisten, di bawah support ya. Di bawah support ini adalah sell stop, kemudian kalau di atas resisten, buy stop ya. Kemudian kita pasang TPSL 4 ya. Oke, ini contoh untuk terjadi pergerakan NFP ya. Harga langsung turun ya. Harapan kita seperti ini ya. Jadi harganya cukup satu arah, penurunan. Kita pasang play stop, sell stop di sini, ternyata turun. Berarti kita terkena sell stop-nya, kemudian kita pasang take profit-nya, kita juga pasang SL-nya. Kalau terkena salah satu, karena kita pasang dua ya. Salah satu terkena, kita delete ya. Kemudian kita tunggu terkena TP atau SL-nya. Jadi sekali lagi, strategi itu tidak ada yang holy grail sempurna ya. Jadi ini tergantung dari pergerakan market juga, apalagi ini adalah fundamental ya. Kalau fundamental, ini juga kita tidak bisa menentukan ya. Hasil untuk actualnya, ini juga menjadi penentu utama. Untuk strategi kita ya. Oke, ini adalah contoh. Untuk euro, kita bisa gunakan di mata uang juga ya. Oke, kita coba praktek dulu. Sekarang pukul 7.22 ya. Saya masih punya waktu tiga menit ini untuk bisa memasang strategi yang akan kita pakai. Kebetulan saya sudah memasang beberapa support dan resistance ya. Ini saya sudah hitung dalam time frame 5 menit. Sama-sama ya Pak, Bapak, Ibu sekalian. Pemasang sama-sama, jadi kita bisa tahu hasilnya. Bisa dipakai di demo akun, ataupun di akun real sesuai dengan jumlah lot ya. Sesuai dengan manajemen. Oke, di sini saya lihat untuk support pertama ya. Support pertama ini sudah terlewati ya. Ini berarti saya akan lihat di... Oke, tunggu. Untuk resistance saya memiliki 17.43 ya. Ini saya coba dulu pasang untuk atasnya ya. Ini 17.43 ya. Oke, kita menggunakan 0.1. Pending ordernya di sini ya, Bapak, Ibu sekalian. Pending order ada 4 ya. Kita menggunakan pay stop dan sell stop ya. Jadi kalau pay stop, pasang pay di atas ya. Saya akan coba pasang untuk 17.43 ya. Kemudian kita pasang TP ya. Karena pay, 17.43 tambah 4, 17.47. Oke, kemudian untuk stop loss. Seperti 3, 7, ke-9 ya. Oke, semoga nggak terlalu banyak bergerak ini dalam 6 menit ke depan. Oke. Kemudian kita pasang untuk sell stop-nya. Kita udah pasang buy stop-nya ya. Kita pasang sell stop-nya. Di harga. 17.38 ya. Kemudian kita pasang take profit ya. Ya, sorry. Sell stop ya. Sell stop ya. Berarti. Ini my bad juga ini ya. Terus. Kesembilan ya. Oke. 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 Kita pasang untuk TP 17.35. Stop loss-nya ada di 17.43. Oke ya. Sudah terpasang. Eh, sorry. Gimana ya? Stop. Sell stop-nya. Di plus. Bentar ya. Kita turun Kita belum ketemu ya Untuk level supportnya Ketembus Oke, 17.37 ya 17.37 17.37 17.37 disambah 4 ya 17.37 disambah 4 17.37 Kemudian untuk stop loss ya 17.41 ya 17.41 ya 17.42 ya 17.42 ya Terima kasih. 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 Oke, jadi bagi yang sudah memasang, pemasangan untuk sell stop di bawah, ini di Rp17.37 di area di sini, ditambah di Rp17.33, ada Rp4.00 ke bawah, ini terkena karena harga terendahnya di Rp17.32. Oke, untuk strategi malam hari ini, mungkin ada yang sudah sharing untuk pemasangannya. Jadi, tadi kita gunakan pay stop dan sell stop, sayang tidak tersekusi, jadi kita sudah siapkan tadi sell stop di Rp17.37 di area di sini, kemudian kita tambahkan Rp4.00 ke bawah, ini di Rp17.34, Rp3.3.00, kemudian harga tertinggi yang sudah dicapai ada di area Rp17.32. ini langsung tersekusi, langsung ya, ini, kalau memasang di area sell stop di Rp17.37. Mungkin ada di sini yang sudah memasang sell stop, jadi kalau yang memasang sell stop ini terkena ya, ini terkena TP-nya, karena pas di harga terendah di Rp17.32, TP-nya di Rp17.33, ini. Mungkin ada yang sudah memasang sell stop untuk malam hari ini? Oke. Mungkin ada yang memasang sell stop? Jadi kita pasang tadi itu di Rp17.43, kemudian yang bawah ada di Rp17.37, di sini ya, di sini, kemudian harga turun ya, kita pasang Rp4.00, ya, ini, langsung terkena ini ya, harga terendahnya di Rp17.32. Mungkin ada yang sudah memasang? Bapak Haris, mungkin sudah sempat tadi terpasang untuk sell stop-nya? Atau Bu Dewi? Atau mungkin Pak Hadi? Tadi sudah mencoba Pak Hadi untuk memasang sell stop-nya? Belum sempat, wah ini ya, sayang sekali ya. Tadi, saya juga tadi memasang, ini belum sempat ya, waktunya. Tapi kalau kita pasang, tadi di Rp17.37, ya, sell stop ditambah 4 ya, Rp17.37 ditambah, dikurangi 4 ya, dikurangi 4, Rp17.33. Ini tipis sekali ya, pas di harga low-nya. Ya, ini sayang sekali ya, tadi baru terpasang di pay stop-nya, atas ya, untuk yang sell stop-nya, ini saya belum terpasang. Dan sayang sekali, market-nya bagus ini ya, malam hari ini. Mungkin ada yang lain, yang sempat memasang posisinya sell stop. Oke, tadi sudah ada strategi, tapi sayang ya, belum kita. Ini saya akan coba untuk mengesekusi ya, ini. Ini kesempatan setelah NFB ya, jadi semoga kita ada kesempatan yang kedua ya, untuk target-nya ada di area di sini ya. Oke, kita lihat. Oke, semoga kita dapat kesempatan ya, untuk kesempatan yang kedua ya ini ya. selamat menikmati. Wih, mantap Pak Hadi ya. Sempat pasang ya, berarti. Dapat ya. Lumayan. Berapa dolar ini Pak Hadi? Ya, mudah-mudahan Pak Aris ya, kita dapat kesempatan yang kedua, ini setelah NFB. Tadi Pak Hadi sudah berhasil ini, mendapatkan profit-nya ya. Semoga sayang sekali tadi, kalau belum sempat ini kita pasang untuk sell stop-nya. Baru terpasang pay stop-nya ya. Oke, kita tunggu. Kita jangan lupa untuk memasang take profit-nya ya, Pak Aris ya. Ini karena takutnya nanti terjadi pembalikan seperti tadi ya. Saya coba 3 dolar saja ya. Jangan lupa untuk memasang take profit-nya ya. Takutnya setelah turun, balik lagi seperti tadi. Oke, kita tunggu sampai pukul 8 ya. Ini sampai pukul 8. Jadi kalau kita dapat kesempatan. Mungkin yang lainnya? Apa seperti Pak Hadi sempat memasang dan menghasilkan profit? Atau yang belum? Coba untuk kesempatan yang kedua ini ya. Mungkin kita bisa dapat kesempatan yang kedua ini. Mudah-mudahan dapat ya, Pak Aris ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Diwaspadai, harga terendah kemarin sempat di 17.31 ya. Jadi kalau kita dapat tiga-tiga saja, sudah cukup rendah ya. Diwaspadai, terjadi pembalikan ya. Oke. Ya, mantap Pak. Mudah-mudahan lanjut ya. Oke. 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 Terima kasih. 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 target take profit dan resikonya, itu yang terpenting oke demikian untuk malam hari ini, saya Sonny Kulaman mengucapkan terima kasih banyak sebagai edukator Monica Mansurakaya sampai ketemu kembali di bulan depan di bulan Agustus semoga marketnya ini mendukung dan kita juga mendapatkan peluang-peluang yang baik oke demikian saya ucapkan terima kasih banyak selamat malam, sukses untuk kita semua